Oke teman-teman, balik lagi di Bebeloto Channel Kali ini saya mau coba konsep baru Driving POV Nah, jadi teman-teman Saya akan coba review mobil Berdasarkan POV saya berkendara Dan pengalaman saya mengendarainya Nah, kebetulan yang saya kendarain saat ini adalah Avanza Tipe G Transmisi manual Tahun 2021 Jadi ini adalah seri Paling terbaru facelift dari Avanza Menggantikan generasi sebelumnya Dan hampir 89.000 km Mobil ini Dan mobil ini adalah operasional Jadi Bagaimana pengalaman saya mengendarainya Mobil ini Buat teman-teman yang lagi mau cari Avanza Game manual Pengalamannya gimana Nah, tepat banget kalian nonton video ini Saksikan video ini sampai habis Selengkapnya di Bebeloto Channel Don't forget to subscribe Kita bayar tol dulu ya Nah, untuk mobil ini Transmisi manual Pengalaman saya memakainya Sebelumnya adalah saya pakai Avanza juga Generasi yang sebelum ini Dan Setelah berpindah ke sini Dari eksterior Eksterior sih ini mobil oke banget ya Jadi Avanza yang baru ini Secara bahasa garis desain eksterior No complain banget sama sekali Dengan lekuk-lekuknya Dan Desain ergonomis Dan sipit-sipit mata depannya itu Cekap banget Tapi Jujur aja deh Jujur Nah, material Karena Avanza adalah mobil untuk keluarga Dan Untuk mobil keluarga dibuat dengan harga yang Terjangkau Materialnya memang Tidak banyak expect lah Apabila dibandingkan dengan mobil-mobil Dengan harga yang Serupa Tapi dari Negara lain ya Brand lain Nah Tapi itu ada tujuannya adalah Mengejar efisiensi Nah, efisiensi bahan bakar di sini Kalau full tank itu Kalau dengan Petrolite kurang lebih 350 ribuan ya Dan itu Bisa Semingguan lah Dan kalau ngomongin efisiensi Itu di angka 1.10 1.11 Tergantung pemakaian Dan rute dalam kotanya ya Nah Jadi ini adalah Jarak Tempuh Dan ini adalah pemakaian Kombinasi antara Tol dan dalam kota Macetnya Jakarta Kalian tau lah ya Nah Tadi yang saya bilang Mengejar efisiensi Nah, efisiensi dari Material Dari Bodi eksterior Nah Untuk interiornya Ini adalah Major upgrade ya teman-teman Kalian sudah dapat Head unit LCD yang seperti ini Dan Ada penanda Untuk Efisiensi bahan bakar Di sebelumnya ada Tapi ini lebih Lebih keren aja sih Menurut saya Nah Untuk AC Juga AC sudah Tombol-tombol digital Seperti ini Nice Dan Dia juga sudah ada Traction Control Bisa dimatikan Nah Ini pengalaman saya nih Memang mobil ini Penggerak roda depan Merupakan Update Yang mayor banget Untuk Mobil Avanza Karena Karena Hampir Belasan tahun Mobil Avanza itu Identik banget Dengan Penggerak roda belakang Aduh Ini mau Nganco banget ya Nah Penggerak roda depan itu Apa sih tujuannya Tujuannya tadi Efisiensi lagi Karena dari Mesin langsung Tidak ada Traction ke belakang ya Jadi langsung Di depan Nah Tapi Untuk Ini jujur aja ya Untuk Dibandingkan dengan Avanza Yang lama Pada saat nanjak ini Mesti bener-bener Kalian harus punya Pengalaman nyetir Yang panjang Untuk bisa Dapetin feeling Pada saat nanjak Jadi Koplingnya ini Teman-teman Ya Dibandingkan yang lama Agak beda Feelnya Kalau kalian nanjak Dan ini Transmisi manualnya Kalau saya bilang ya Agak Agak-agak Kurang Kurang Dibandingkan yang lama ya Saya kok masih enak Yang yang lama Prefer yang lama Dan kalau Dibilang Cara mengemudi Mesin Sebenarnya mirip-mirip sih Cuman Kayak feelnya tuh Lebih pede Bawa yang lama Avanza generasi yang lama Yang penggerak roda belakang Ini tanpa Menyudutkan ya Tapi Jujur aja Toyota Memiliki Sistem Kalau kalian beli Toyota deh ya Itu beli jangka panjang Jadi gak usah mikir Nanti Dua tahun Tiga tahun Kalian udah terbiasa Ya udah lah Udah hal biasa gitu Karena Jujur Kalau ngomongin Avanza Bahkan nih Transmover Bluebird aja Sekarang udah pake generasi yang baru Transmover yang Avanza model ini Jadi Kalau kalian Bilang Ada yang skeptis Tentu Avanza Ya itu adalah Pembaruan Jadi mayor update itu Ada aja yang Hal-hal baru yang harus diadaptasi Dan ini mungkin Transmisi Pada saat nanjak Feelnya Itu adalah bagian dari adaptasi Dan kalau misalnya Kalian bawa Orang banyak nih Tujuh penumpang Dalam Toll Masih oke Nyaman Tapi pada saat nanjak itu Kalian harus punya feel Dan Punya Experience Nyetir yang lebih Atau Paling gak punya jarak Momentum yang lebih Jauh dibandingkan dengan Avanza generasi yang lama Nah itu Menurut saya ya Nah Untuk Yang beli Baru beli Karena secondnya Kalau gak salah Itu di angka 200 juta Masih lumayan oke lah Kalau yang Matic Di angka 210 juta Atau berapa gitu ya Nah Pengalaman saya Awal-awal ini ada PR nih Bunyi Jadi disini ada Ada kayak Kurang kenceng gitu Tapi Setelah dikasih Akalin MacGyver Ada lem gitu Itu jadi gak ada lagi Bunyi dashboardnya disini Nah yang kedua Saya gak tau deh Yang mungkin punya Only Avanza Boleh komen ya Ini kayak ada Suka bunyi-bunyi Kaki-kakinya itu kayak Kalau kita Jalan gak rata ya Drek gitu Drek Di sebelah kiri Itu pengalaman Saya Dan belakangan nih Kayak suka ada bunyi nih Kalau disetir atau apa Nyit Nyit Serem-serem juga sih Kadang tapi lang timbul Nah itu Bagi yang punya Avanza Tolong Komen Apakah hal yang sama Atau mungkin Di saya aja Nah untuk Enaknya lagi Kalau beli Avanza ini Kalian 75.000 km Kalau gak salah ya Atau Selama 3 tahun Service ke-6 Itu gratis 50.000 km dulu 50.000 km Maksimal 4 tahun Itu gratis Jadi kalau misalnya Beli mobil Avanza Yang jarang-jarang pake Itu big win banget sih Karena Gratis Bo Service dan Smerpan Nah setelah Masa Gratis pun Kurang lebih Service-nya ya Enggak Ya masih terjangkau lah ya Sejutaan Nah itu pengalaman saya Pada saat Berkendara Kurang lebih Hampir 3 tahun Dengan mobil Jadi kalau yang Punya Avanza lama Kan dia memang Belum kunci kilas Gini Nih Kunci kilas ya Cakep ya Nah Pada saat kita mendekat nih Ke mobil Pada saat gelap Dia Lampunya nyala Tuan-tuan Lampu Ini ya Lampu Interior Nah itu Keren sih Kayak rasa mewah aja sih Dan Pada saat kita Karena ini kilas juga Kita cuma tinggal Tekan Tombol di Tuas jari aja Jadi bener-bener Praktis Nah Positifnya lagi Mobil ini juga Selain irit Bahan bakar Bisa Bawa penumpang Banyak Apalagi ya Agak bingung juga sih Karena emang Pakai harian Jadi Oh iya Baris kedua itu Lumayan lega Baris kedua lega Dan bisa diatur Maju-mundur Kursinya Kursinya bisa diatur Maju-mundur Nah ini Setir juga Teman-teman bisa Tilt dan teleskopik Jadi bisa cari Pengaturan Nyetir Senyaman mungkin Dan untuk nyetir Jarak jauh Luar kota Pakai ini Masih aman Karena kalau misalnya Kalian butuh momentum Apalagi ini manual ya Mau ditarik Kencang Juga bisa Maksudnya dalam Tol seperti ini ya Karena kalian Mau cari momentum Untuk gas Itu gampang banget Apalagi manual Nah Kelebihan manual Dan metik Manual Ya kalau misalnya Metik Saya belum pernah cobain ya Saya kepikiran Manualnya aja gini Apalagi metik Kalau misalnya Lagi nanjak gitu ya Tapi kalau misalnya Metik Dalam kota Kayaknya Lebih enak sih Harusnya Karena Kalau dalam kota ini Macetnya itu Nau jubile deh Apalagi kota Jakarta Nah Jadi kalau kalian beli Toyota Pans ya Untuk Pemakaian harian Itu Big win Tapi kalau kalian Mau beli ini Untuk Ya Mengganti mobil Lama kalian Dengan yang ini Coba test drive dulu deh Cobain dulu Karena Lebih baik Kalian Ngerasain Apakah cocok nih Feelnya Dengan rasa kalian Karena Harga mobil sekarang Tuh gak murah-murah ya Harga mobil sekarang Tuh mahal-mahal Bahkan ada yang Mobil LCGC aja Udah kepala 200 Nah Jadi kalau misalnya Cari mobil bekas Atau Mau mengganti Mobil lama kalian Atau bahkan Beli mobil baru Coba saranin Ke showroomnya Pak Boleh gak sih Test drive Selain cobain Karena kalau ngomongin Mobil Kalau udah cocok Tapi belum pernah Ngerasain Terus kalian Kalian udah beli Keburu beli Uangnya udah transfer Ya udah Penyesalan aja sih Dan Yang tadi saya bilang Adaptasi aja Untuk jangka waktu Berapa lama Ya kalau memang Udah gak cocok Ya jual lagi Ya Mungkin itu Nah ini kalau head unit Juga keren sih Tampilannya Dan dia ada Pengingat ganjil genap Dan Ya suara So-so lah Gak bisa dibilang Oke Dan Ya Cukup standar Gak bisa Hyper-KP dan Android Auto Bisanya colok USB Ada kabel data Agak ribet lah Ada M-M-M-Toyota Apa gitu-gitu Tapi saya lebih baik Pakai Bluetooth saja Dan Kalau kalian Beli Mobil baru nih Saya promo dikit deh Kalau kalian beli Mobil baru Dari BB Auto Ada program Bunga ringan 2,88% Kalian bisa Japri aja Hubungin nomor di layar Mobil listrik Asuransinya Pasti lebih murah Dibandingkan lain Dan Ya Hitung-hitungannya Pasti lebih baik lah Dibandingkan yang lain Karena bunganya juga Lebih murah Oke mungkin itu aja Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Semoga Kalau emang kalian lagi Cari-cari mobil baru Bisa Kebeli Terwujud Dan Nggak Nyesel di kemudian hari Thank you Sampai jumpa di video berikutnya Saya Bung Bas Sign out Demikian video kali ini Teman-teman boleh Klik Like Apabila suka Dan share Contoh-contoh yang lain Dan juga komen Mau di-repress mobil apa Atau ada masukan apa Silahkan Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa juga Nonton video-video Sebelumnya Yang mungkin Kalian cari Mobilnya Ada di situ Dan juga Jangan lupa Follow Instagram Dan Facebook Dan juga Twitter Baby Oto Bung Bas Sign out Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya